Pemirsa psikolog Poppy Amalia mengatakan lingkungan sangat berperan dalam membentuk perilaku dan pola pikir anak. Termasuk apa yang ditonton seorang anak. Itulah sebabnya orang tua dan sekolah perlu menanamkan nilai dan moral sehingga anak dapat menentukan mana yang boleh atau dilarang. Lingkungan dari seorang anak dipengaruhi dan berkesinambungan antara kognitif perilaku yang terus menerus terjadi. Nah ini berarti pengaruh dari lingkungan sosialnya. Seperti apa anak itu tumbuh besar, lingkungannya itu seperti apa, orang tuanya pola asunya seperti apa. Kemudian lingkungan dalam hal ini adalah sekolahnya, kemudian apa yang ditonton ini akan mempengaruhi si anak tersebut. Jadi kalau kita lihat dari kasus umurnya 16 tahun lalu dia juga mempengaruhi lagi ke anak-anak kecil di bawahnya, nah itu adalah menggambarkan sifat dominan yang ingin ditampakkan oleh dirinya. Kan disampaikan bahwa dia kecaduan daripada pornografi. Nah itu terekam dalam pikirannya, dalam perasaannya dia, sehingga dia ingin mengimplementasikan. Apa yang dilihat, didengar, dirasakan, apa yang didengar, sorry, apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh seorang anak itu akan membentuk perilakunya. Nah selama ini apa yang ditonton itu perlu digaji lagi lebih lanjut. Kemudian juga kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai yang perlu diperhatikan ya. Dalam hal ini lingkungan sekolah tadi yang saya bilang, itu apakah menanamkan, bagaimana pola asu dari orang tuanya, apakah diajarkan dari kecil moral-moral seperti itu. Dan juga perlu dilihat juga adalah masalah kecerdasan emosinya. Nah kalau kecerdasan emosinya harusnya dia bisa mengelola rasa atau keinginan yang muncul, dikeluar dengan baik dan dia tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan terhadap orang lain. Kemudian juga harusnya diedukasi juga tentang masalah pendidikan seks. Nah solusi saya untuk orang tua adalah pentingnya untuk agar mereka, pertama orang tua menanamkan atau menjelaskan mengenai pendidikan seksual buat mereka. Kemudian juga diajarkan kecerdasan emosi dan juga dijaga tentang masalah tayangan-tayangan yang anak tonton agar orang tua bisa membatasi.